Saudara Polda Jawa Barat mengambil alih penanganan tersangka AKP SW yang merupakan mantan Kapolsek Mundu dalam kasus penipuan dan penggelapan penerima Bintara Polri 2021 dengan korban yang merupakan seorang tukang bubur. Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo menerangkan peran SW menjadi perantara yang mengenalkan tersangka NY dengan korban. Wahidin yang merupakan tukang bubur. SW juga yang meminta uang ratusan juta kepada korban dan menyuruhnya untuk membayarkan ketersangka NY. Selama proses setoran uang senilai 310 juta rupiah, SW juga terbukti pernah menerima atau mengambil uang setoran dari korban Wahidin senilai 10 juta rupiah. Selama proses pemeriksaan, SW dimutasi dari Jabatan Wakasat Bin Mas Polresta Cirebon ke bagian PAMA Polda Jabar. SW nantinya juga akan menjalani sidang etik. Jadi, terkait dengan SW, ini memang walaupun dalam konstruksi kejadiannya, bahwa SW ini sebagai perantara terhadap tersangka N. Namun, karena memang juga ada kesalahan untuk memenuhi unsur pidananya juga, terhadap saudara SW juga dilakukan penindakan tindak pidananya. Nah, kemudian karena yang bersangkutan yang merupakan polisi aktif, dilakukan juga psikodetik. Sehingga saat ini sekarang ditempatkan pada tempat khusus di Polda untuk dilakukan pemeriksaan. Terima kasih telah menonton! Kita tanyakan informasi lebih lanjut soal kasus ini kepada jurnalis Kompas TV, Muhammad Syarih Romani. Di Cirebon, Jawa Barat. Syarih, perantara N.Y. ini kan sudah menjadi tersangka. Lalu, bagaimana dengan AKPSW? Mantan Kapolsek Mundu yang apakah sudah jadi tersangka dan sudah ditahankah hingga saat ini? Ya, baik kalian di studio dan juga selamat pagi saudara. Seperti yang disampaikan oleh Kabin Humas, Polda Jawa Barat, Kompas Pol Ibrahim Tumpo menyampaikan kepada sejumlah awak media yang hadir pada perkara kemarin, termasuk Kompas TV menghadiri pada awal hingga akhir peracara tersebut bahwa AKPSW mantan Kapolsek Mundu Pores Cirebon Kota telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh SW dan juga N.Y. salah satu Oknum Mabes Polri di Jakarta. Dan keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pasal yang sama, yaitu 372 dan juga 378 Junto 55 tentang penggelapan dan juga penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dan kami ingin mereview sedikit kepada Anda paling dan juga saudara bahwa kasus ini sangat cepat tertangani setelah sampai Pores Cirebon Kota. Karena apa? Karena pada tahun 2021 pada saat korban melaporkan kejadian ini di Polsek Mundu, yang juga pada saat itu SW sebagai Kapolseknya itu mendapatkan laporan gantung atau istilah Pores Cirebon Kota tidak berprogres dengan baik. Sehingga September 2022 ditarik oleh Pores Cirebon Kota dan langsung dilakukan penanganan secara mendalam. Tiga kali Pores Cirebon Kota melakukan pemanggilan terhadap N.Y. Tapi tidak digubris, tidak kooperatif dan juga tidak mendatangi panggilan tersebut oleh saudara N.Y. Kemudian menaikkan status menjadi penyidikan dan juga dilakukan pemanggilan dua kali, mangkir. Dan pada akhirnya pada Sabtu kemarin kami terus berhubungan dengan Kasat Reskrim Pores Cirebon Kota dan juga Kapolsek Cirebon Kota, AKBP Arik Indra Setanu. Malam itu juga pada tanggal 17 Juni 2023 pada hari Sabtu dibawa atau ditangkap di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada minggu pagi Pores Cirebon Kota langsung melakukan gelar perkara secara internal dan melakukan konfrontir berbagai macam alat bukti dan keterangan dan disimpulkan bahwa memang N.Y. terbukti secara resmi dengan berbagai macam alat bukti sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan yang korbannya adalah Wahidin, salah satu tukang bubur di Kabupaten Cirebon. Saat itu juga ternyata pengakuan-pengakuan N.Y. itu mengarah kepada satu orang yakni S.W. Yang juga adalah mantan Kapolsek Mundu, Pores Cirebon Kota tahun 2021 dan resmi ditapkan sebagai tersangka. Namun karena kasus ini menyita perhatian publik dan juga cukup intensitasnya sangat besar sehingga akhirnya Kapolda Jawa Barat menginstruksikan agar S.W. ditarik penanganannya kepada Polda Jawa Barat dan saat ini sudah ditangkap. Bahkan informasi yang kami dapati bahwa S.W. sudah dibawa ke Polda Jawa Barat dimutasikan dari jabatan sebelumnya Wakasat Bimas Pores Cirebon menjadi PAMA di Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan kasus. Karena beliau atau maksud kami karena AKPSW ini dinyatakan sebagai Kapolri maksud kami masih bertugas sebagai Polri aktif sehingga akhirnya langsung ditarik ke Polda Jawa Barat untuk melakukan penanganan-penanganan. Dan Kapolda Jawa Barat memastikan bahwa akan melakukan pemeriksaan secara intensif dan akan fokus terhadap kasus ini karena dipastikan rekrutmen PORI itu bersih dari hal-hal yang dilakukan seperti ini. Valen. Iya Syahri itu tadi dari sisi tersangka ya. Kemudian kalau dari sisi korban ini kan berencana melaporkan kasus ini dan meminta perlindungan dari LPSK begitu. Adakah informasi lanjutan soal hal ini? Betul Valen. Dan sejak kasus ini mencuat menurut kesaksian dari Wahidin korban dan juga kuasa hukumnya menyampaikan kepada kami bahwa ada beberapa kali telepon misterius atau nomor-nomor telepon yang belum ada namanya itu meminta kepada Wahidin agar kasus ini dihentikan dan untuk dicabut perkaranya. Namun Wahidin juga tidak menyebutkan kepada kami siapa suara di balik telepon tersebut. Dan menurutnya dia tidak mengenali suara tersebut. Namun secara pasti bahwa dia menyampaikan kepada kami bahwa ada teror-teror seperti itu. Sehingga akhirnya mereka berkesimpulan korban bersama kuasa hukumnya untuk melaporkan kasus tersebut kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memastikan bahwa tidak ada teror-teror tersebut dan juga dalam keperluan menyampaikan fakta-fakta kepada publik secara utuh dan tidak ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Dan sampai saat ini kami masih terus berhubungan dengan korban dan juga dengan kuasa korban terkait bagaimana hasil dari laporan terhadap LPSK tersebut. Karena yang rencananya dilakukan pada Senin kemarin namun karena ada gelar perkara yang dilakukan dan didatangi oleh langsung Kabupaten Humas Polda Jawa Barat sehingga kuasa hukum beserta korban turut serta mendatangi dan juga mendampingi pada saat gelar perkara kemarin. Dan kami mendapatkan informasi tersebut pada saat itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon langsung dari Cirebon, Jawa Barat.